Halo assalamualaikum teman-temanku semua dimanapun kalian berada selamat datang di channel sederhana aku ya Maria Ulfa Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi video sederhana aku ya teman-teman kali ini itu video pas Imlek kemarin itu kan aku diajak ke Makau ya teman-teman jadi ini itu apa ya di tempat pembelian tiket ya teman-teman karena bajikan aku itu maunya naik ferry ya teman-teman tapi ini dapatnya itu yang jet turbo gitu dan tiket naik pesawat eh naik pesawat maaf tiket naik kapal laut itu mahal banget ya teman-teman satu orang itu 350 dollar ya teman-teman dan ini setelah beli tiket ini langsung mau ke imigrasi ya karena ini aku nggak tahu masuk ke imigrasi jadi aku nyelonong aja ke enakan ambil video dan ternyata ini petugasnya itu tangannya manggil-manggil aku nggak boleh nge-record ya teman-teman jadi langsung aku matiin gitu soalnya tadi dia juga ada ngontrol gitu ya teman-teman dan singkat cerita ini sudah mau naik ke kapalnya ya teman-teman dan ini mau nyari tempat duduk dulu gitu dan ini singkat cerita kapalnya itu sudah mulai jalan ya teman-teman dan ini itu aku take videonya itu nggak banyak-banyak ya teman-teman dan pokoknya itu aku ngambil sekilas buat apa buat kenang-kenangan aku kalau besok sudah pulang ke Indonesia gitu ya dan ini aku juga ambil video pas waktu di tengah laut gitu pemandangannya indah banget ya teman-teman warnanya biru banget gitu dan alhamdulillahnya dari dulu itu aku kepingin banget melihat negara makau ya teman-teman dan alhamdulillah kesampaian ya diajak majikan aku berlibur ke sana walaupun tidak nginep ya teman-teman jadi langsung malam itu langsung pulang gitu ya teman-teman dan ini jembatan yang paling panjang yang menghubungkan Hongkong sama makau ya teman-teman teman-teman dan sekarang itu kan juga sudah bisa naik jalur bis gitu ya teman-teman dan ini alhamdulillah sudah mendarat sudah mendarat sudah nyampe di negara makau ya teman-teman itu tadi perjalanan kurang lebih itu 1 jam 15 menit perjalanan ya nyebrangnya kapal eh ya nyebrangnya kapal itu 1 jam 15 menit ya teman-teman dan ini aku sama majikan aku mau menuju ke imigrasi ya teman-teman karena mau ngecek ngecek paspor kayak gitu dan ini singkat cerita sudah keluar dari imigrasi dan sudah masuk ke negara makau ya teman-teman ini sudah di dalam vis ya teman-teman karena mau ke apa namanya tasanpah itu tempat dimana biasanya orang-orang pergi ke sana untuk melihat gereja tua itu ya teman-teman aku itu bener-bener excited banget kepengen lihat seperti apa sih gereja tua itu kok setiap orang ke makau pasti itu kesana-tana itu memang tempat paling tempat nomor satu apa yang dikunjungi orang-orang kalau ke makau ya teman-teman dan ini itu mau jalan ke arah sana ya teman-teman bisa lihat sendiri orang yang mau ke sana itu banyak banget sampai jalannya itu desa-desaan gitu ya teman-teman dan cuacanya juga lumayan panas jadi ya ya kalau umpek-umpek kan gitu kayak gimana gitu ya tapi namanya kepingin kesana majikan aku itu karena memang ajakin anak-anak dan aku untuk melihat tasanpah itu sendiri ya teman-teman dan ini sudah memasuki wilayah itu ya teman-teman jadi disini itu lumayan banyak orang yang duduk-duduk beristirahat untuk makan untuk beristirahat sedentar gitu ya teman-teman dan seperti inilah negara makau ya teman-teman ikuti terus perjalanan aku jalan-jalan sehari yang di makau ya teman-teman dan maaf banget ini durasinya itu lumayan panjang ya kalau nggak salah itu 20 menit lebih 25 menit lebih sedikit ya teman-teman mudah-mudahan teman-teman nggak bosen dan nggak men-skip video aku ya teman-teman dan ini lanjut digang sini ya teman-teman digang sini itu kita mau nyari makan ya teman-teman karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 2 ya jadi lumayan sudah lapar gitu dan di setiap kedai makan itu banyak orang antri seperti ini ya teman-teman dan ini singkat cerita itu sudah selesai makan ya teman-teman dan balik lagi kesini mau ke gereja tua itu sendiri ya teman-teman tapi sambil mengabadikan momen ya aku minta foto minta di foto imajiban aku gitu ya teman-teman biar buat kenang-kenangan gitu soalnya kan ya nggak mungkin kan aku terbang terbang sendiri ke makau gitu ya teman-teman dan ini ya jalan menuju ke gereja tuanya itu ya uwel-uwelan lagi seperti ini ya teman-teman dan di samping-samping itu sudah kelihatan ya teman-teman dari sini itu aku sudah excited banget ya aku penuh ke atas seperti apa sih bentuknya gitu dan di belakangnya itu seperti apa sih gitu soalnya kan setiap orang ke makau itu pasti ada fotonya di sini dan banyak sekali melihat berita-berita di TV itu kalau pas beritanya makau itu pasti menunjukkan gereja tuanya gitu dan teman-teman bisa lihat sendiri ya yang datang berunjung ke sini itu orangnya banyak banget ya teman-teman dan alhamdulillahnya juga nggak dingin banget gitu aku buat mengembalikan muslim pas kesini itu ya bagus gitu ya teman-teman dan ternyata pas aku kesini sama majikan aku itu malamnya itu ada acara kembang api gitu ya teman-teman tapi kita itu nggak tahu pas waktu kita sudah pulang baru tahu gitu ya teman-teman jadi fikir majikan aku itu kok yang datang itu kok seperti biasanya gitu ternyata ada pesta kembang api gitu ya teman-teman ini aku terus naik ke atas ya dan ini sudah di atas ya teman-teman aku video in dari atas lihat orang ke bawah itu sampai wul-wulang kayak gitu ya teman-teman dan ini majikan aku itu ngajakin naik ke atas ya terus lihat ke belakang gitu ya teman-teman seperti inilah ya teman-teman negara makau karena negara makau itu kan kecil banget ya jadi dikelilingin seharian itu sudah selesai gitu ya teman-teman dan ini lanjut mau ke belakangnya ya teman-teman dan itu polisinya itu ngasih tahu jangan pegang tembok tembok ini yang kelihatan di samping itu ya teman-teman terus aku nanya majikan aku kenapa kok nggak boneh megang tembok gitu karena kalau setiap orang masuk situ megang tembok takutnya itu temboknya pelan-pelan itu kayak gempral gitu ya apa hilang sedikit-sedikit terus lama-lama takutnya itu terus runtuh semua gitu ya teman-teman dan aku juga nggak tahu ya sejarahnya sejarahnya gereja tua itu seperti apa cuma majikan aku itu ngomongnya yaitu pas waktu ada gempa itu yang belakang runtuh tapi yang depan itu masih bagus gitu ya dan ini jangan salvak ya teman-teman karena aku juga mengabadikan dan momen aku jadi aku minta difotoin majikan aku buat kenang-kenangan ya itu juga ada aku sama majikan aku dan anak-anak ya teman-teman mereka itu sudah aku anggap seperti keluarga aku sendiri dan mereka itu juga sudah menganggap aku seperti keluarganya sendiri gitu ya teman-teman ini aku sama Sikipi ya dan ini setelah dari dari tas sampah ini kita mau menuju ke tempat apa ya kayak di hotel-hotel gitu tapi itu kayak semua bentuk negara dari dari Paris dari England dari apa itu Portugal itu ada semua gitu ya teman-teman ikuti terus ya perjalanan aku ya teman-teman dan ini teman-teman juga bisa lihat ya bangunannya itu masih bangunan tua ya seperti ini ya teman-teman dan kata majikan aku memang bangunan disini itu nggak dibangun apa nggak dibangun jadi bangunan baru ya kalau dibangun semua pasti apa ya sejarahnya itu hilang dan ini aku lihat sepeda bebek ini ya teman-teman dan masih bagus dan cantik ya gitu jauh jadi memang di daerah sini itu dibiarkan bangunan tua seperti ini gitu ya teman-teman dan singkat ceritanya aku sudah dibalap di saat ini mobil ini mobil ini mobil ini dan disini itu aneh dan walaupun jarak dekat sampai jarak jauh itu bayarnya itu tetap sama $6 ya teman-teman jadi nggak peduli naik bis itu cuma satu menit atau satu jam itu jaraknya jaraknya jatuh menit atau satu jam itu tetap bayarnya itu $6 ya teman-teman kan aneh ya gitu halnya kalau naik bis di Hongkong itu kan ada rutanya dari sini sampai ke sana itu berapa dollar ntar dari sini ke sana itu mahalan lagi lebih murah lagi gitu tapi di sini itu enggak dari dimanapun kita nah naik bis itu tetap sama $6 ya dan ini aku melihat bangunan ini tuh kayak rumahnya Harry Potter ya teman-teman cantik banget itu hotel ya teman-teman itu bangunan hotel dan di sini itu bangunan hotelnya itu semua itu kayak rata-rata apa ya bangunan di luar negeri sana ya kayak Paris terus kayak Morocco kayak gitu gitu ya teman-teman dan ini itu ternyata sebenarnya tadi itu sudah bisa turun ya tapi harus nyebrang jalan itu dan majikan aku itu enggak turun terus tetap naik bis ya jadi kita naik bis itu hampir satu jam ya teman-teman dan di sini ini kita turun ternyata salah ya teman-teman salah stasiun gitu dan anehnya biasanya di tulisan seperti ini seperti di bawahnya tulisan Cina ini kan biasanya aku lihatnya itu bahasa Inggris ya teman-teman kok di sini ini tulisannya seperti itu jadi aku nanya majikan aku itu ya kenapa kok bukan tulisan bahasa Inggris kok tulisannya gitu ternyata itu tulisan bahasa Portugal ya teman-teman kan dulu ceritanya makal itu dijajah oleh negara Portugal jadi tulisannya itu tetap diabadikan sampai sekarang dan itu yang menjadi ciri khas negara Macau ya jadi dimanapun naik bis atau dimana semua tulisan bawah tulisan Cina itu tulisan Portugal ya teman-teman dan ini singkat cerita sudah nyampe di tempat yang mau kita tuju ya teman-teman dan ini ternyata orangnya itu banyak banget sampai ulang-ulang seperti ini ya teman-teman dan di sini itu daerah perhotelan dan percasinoan ya teman-teman soalnya ya di Macau itu memang terkenal kasinonya ya teman-teman dan ini setelah masuk ke sini itu ada seperti ini ini mungkin dari Portugal apa gimana ya itu biasanya seperti itu cantik ya teman-teman tapi ya ini aku ambil videonya sedikit-sedikit memang kelihatannya itu cantik banget gitu jadi aku amatikan momen ini ya teman-teman dan ini orangnya di dalam itu banyak banget sampai jalan itu susah ya teman-teman nggak tahu ya di sini itu ya cuma main-main muter-muter gitu dan tempat perkas senuan itu ada di lantai tiga gitu katanya yang jalan aku tadi gitu jadi kita ini cuma muter-muter cuma ngelilingin sini aja dari hotel satu nanti sampai tembus hotel yang satunya gitu ya hotel yang lainnya gitu dan ini setiap pindah ke hotel lain itu lampu biasanya itu berbeda-beda ya teman-teman itu ternyata di atas itu tadi kayak langit itu ternyata itu buatan ya teman-teman bukan asli itu langit itu itu cuma hiasan gitu aku kira itu beneran ternyata itu hiasan gitu dan ini orangnya juga lumayan banget lumayan banyak banget ya teman-teman teman-teman karena kesini itu juga pas waktu liburan panjang pas waktu imlek dan malamnya itu juga ada acara kembang api jadi orang yang datang itu lumayan banyak banget nggak seperti biasanya gitu ya teman-teman dan ini itu aku sama majikan aku cuma muter-muter dan disini ini kayaknya itu nggak tahu ya kayak Belanda apa ala-ala belanda itu atau gimana gitu ini ada sungai mengelilingi ini ada penyewaan perahu kecil yang cantik ini buat keliling sungai itu ya teman-teman dan ini sudah ganti suat apa itu ganti pemandangan lampu lagi ya karena ini sudah pindah ke hotel yang satunya nggak tahu itu tadi namanya apa ya teman-teman karena tulisannya itu bahasa Portugal gitu bukan bahasa Inggris jadi aku nggak nggak ngerti gitu pokoknya setiap nanti kalau ganti model lampunya itu berarti sudah berada di hotel lain gitu ya teman-teman dan ini sudah ganti ke hotel lainnya lagi ya teman-teman jadi lampunya itu sudah berbeda terus bangunannya itu juga sudah berbeda berbeda terus model permadanina itu juga berbeda gitu ya teman-teman jadi itu punya ciri khas negara masing-masing gitu ya teman-teman dan aku itu kalau kau pergi liburan sama majikan aku ya baru-baru itu pasti anak-anak itu yang bapaknya gitu ya yang ganden tangannya itu papanya itu ya soalnya majikan itu majikan aku itu tahu ya teman-teman kalau aku diajak main keluar terus di tempat yang nggak pernah aku kundungi itu pasti aku stay di HP ya ya udah aku cuma record video gitu nanti kalau temen-temen nanti kalau lihat anak aku nggak digandang ya tangannya aku ambil gitu tapi kebanyakan itu sama bapaknya gitu ya dan ini sudah di bawah sini itu di hotel Paris ya teman-teman hotel gaya Paris itu yang aku hafal itu Portugal tinggal sama Paris ya teman-teman dan ini nanti di luar sana itu ada bangunan Menara Evel ini ya temen-temen kan sayang kalau enggak diabadikan ya temen-temen dan jadi nggak usah jauh-jauh ke Paris sudah sudah ambil foto dan ambil video di di bawah Menara Evel ya temen-temen ya buat kenangan-kenangan teman-temen aja gitu dan ini aku juga mengabadikan aku ambil video aku sendiri sama lokasi di di bawah sini ya temen-temen dan pas enak-enaknya ngerepot ambil video ini tiba-tiba majikan aku ngomong dompetnya hilang jadi ambiar semua ya temen-temen soalnya kan orang itu ululan jadi kita balik lagi ke dalam mau nyari gitu dan alhamdulillah ternyata majikan aku tuh ingat tasnya si keke gitu jadi terus nyoba dibuka ternyata ada di dalam tasnya si keke ya temen-temen jadi alhamdulillah nggak jadi hilang ya kita semua nggak bisa pulang ya temen-temen harus stay di makau dan nunggu proses gitu soalnya prosesnya juga lumayan lama ya temen-temen dan ini cuacanya itu sudah malam hari ya temen-temen kita itu mau balik lagi ke daerah bangunan tua tadi ya temen-temen kita mau cari makan karena disana itu banyak makanan yang dijual di pinggir-pinggir jalan gitu ya ini anak-anak mau ke kamar mandi jadi aku ambil video sebentar disini ya temen-temen wow wow dan ini itu suasananya itu makin malam makin rame banget ya teman-teman dan ini itu majikan aku mau beli oleh-oleh khas makau gitu ya karena memang banyak orang seperti ini takutnya itu apa ya enggak enggak kelihatan itu ya majikan aku jadi aku itu ya ngerecord sambil fokus ke depan ke majikan aku gitu ya dan ini itu anak-anak mau beli ice cream ya teman-teman dan ini kocak banget yang jual ya kayak apa itu bikin greget gitu aja yang itu yang jualnya itu jadi ya jadi anak-anak itu kepingin beli gitu soalnya apa tau lihat kan itu penjualnya itu apa ya bikin menarik minat pembeli gitu ya apalagi anak-anak pastikan penasaran gitu soalnya penjualnya itu unik cara cara apa ya cara menjualnya gitu menarik minat pembeli apalagi anak-anak sebenarnya ice creamnya itu enggak begitu enak sih ya teman-teman kayak banyak kanjinya gitu soalnya kalau enggak banyak kanjinya pasti kalau dimainin gitu rentan jatuh ya teman-teman dan buat teman-teman aku yang kebetulan sekarang lagi di Hongkong dan yang kepingin main ke Makau aku sarankan lebih efisien itu naik bis saja ya teman-teman soalnya itu lebih murah kan gitu kalau naik kapal laut itu mahal banget per orangnya itu ter 350 ribu ya teman-teman 350 dollar kok 50 ribu maaf dan untuk naik bisnya sendiri itu dari Hongkong tau ke Makau itu cuma 60 dollar ya teman-teman dan dari Hongkong tau ke Makau itu cuma membutuhkan waktu 40 menit ya teman-teman 40 menit itu dari Hongkong tau ke Makau nya ya teman-teman dari imigrasi dari imigrasi Hongkong ke Makau imigrasi Hongkong rental ke Makau itu cuma 40 menit ya teman-teman dan naik bisnya itu cuma 60 dollar jadi mending naik bis saja ya teman-teman dan biar enggak meh apa biar enggak menguras banyak biaya gitu ya teman-teman dan ini singkat cerita aku sudah dia dalam taksi ya teman-teman karena nggak naik bis ya pulangnya apa itu itu nunggu bis itu kelamaan jadi akhirnya itu naik taksi gitu ya teman-teman ini bukan ada banyak banyak ini banyak banyak ini hanya hanya yang tercambung ini mungkin bukan ada itu hanya ada ini mungkin yang tercambung ini mungkin bukanкая ada apa yang bisa dan ini tidak terasa sudah di akhir video aku ya teman-teman terima kasih banyak buat teman-teman ku yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan dan yang belum subscribe jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum, bye-bye